Rahasia Awal Raden Wijaya Raden Wijaya lahir di sebuah desa kecil di Jawa Timur. Sejak kecil, ia sudah menunjukkan kecerdasan dan kebijaksanaan yang luar biasa. Ayahnya adalah seorang kepala desa yang dihormati, dan ibunya selalu mengajarkan nilai-nilai luhur kepadanya. Meski berasal dari keluarga sederhana, Raden Wijaya memiliki mimpi besar yang tidak tercermin dari lingkungannya. Suatu hari, ketika sedang berkelana di hutan, Raden Wijaya bertemu dengan seorang pertapa tua. Pertapa itu berkata kepadanya, Anak muda, nasibmu adalah menjadi pemimpin besar yang akan mengubah nasib tanah ini. Raden Wijaya sangat terkejut, tapi kata-kata itu tidak pernah ia lupakan. Ketika dewasa, Raden Wijaya bergabung dengan pasukan Singhasari dan menunjukkan keberanian serta kecerdasannya di medan perang. Namun, setelah Singhasari runtuh, ia menyadari bahwa inilah saat yang tepat untuk mewujudkan Ramalan Sang Pertapa. Dengan tekad kuat, ia mengumpulkan pengikut setia dan mendirikan Majapahit tahun 1293. Majapahit kemudian berkembang menjadi kerajaan besar yang makmur. Raden Wijaya dikenal sebagai raja yang bijaksana dan adil. Kehidupannya mengajarkan bahwa meski berasal dari awal yang sederhana, dengan kerja keras dan keberanian, mimpi besar dapat tercapai.